selamat menikmati saya akan mencoba menjelaskan tentang interferensi cahaya sudah kita ketahui bersama bahwa interferensi itu adalah perpaduan jadi kalau interferensi celah ganda itu artinya perpaduan dua buah cahaya yang keluar dari dua buah celah ganda nah kejadiannya itu prosesnya itu begini jadi sebuah cahaya direwatkan pada suatu penghalang kemudian di penghalang tersebut diberi dua buah celah nanti cahaya keluar dari dua buah celah itu terjadilah dua buah cahaya dari dua buah cahaya itu nanti bergabung berinterferensi jadi intervensi celah ganda adalah gabungan dua buah cahaya yang keluar dari dua buah celah dari dua buah celah keluar dua buah cahaya dua buah cahaya tersebut bergabung berinterferensi setelah seperti itu nanti ditangkap oleh layar akan terlihat garis-garis terang dan garis-garis gelap nah garis-garis terang ini adalah akibat dari interferensi maksimum jadi pada waktu bergabung dua buah cahaya tadi disana terjadi interferensi maksimum dan terjadi interferensi minimum makanya di layar itu nanti terlihat garis-garis gelap dan garis-garis terang garis-garis gelap ini hasil dari interferensi minimum interferensi minimum adalah yang gabungan yang saling melemahkan sehingga tidak terjadi cahaya tidak terjadi panjang gelombang karena dari gabungannya itu arahnya kan saling berlawanan kalau interferensi minimum itu yang satu ingin ke atas yang satu ingin ke bawah jadinya tidak ke atas tidak ke bawah hasilnya tidak terjadi cahaya nah kalau interferensi maksimum kan saling menguatkan yang satu ke atas yang satunya lagi ke atas jadi gabungannya itu saling menguatkan sehingga terjadilah cahaya jadi di layar itu nanti terlihat garis-garis terang dan garis-garis gelap akibat dari gabungan dua buah cahaya yang keluar dari dua buah celah hasil gabungannya itu bisa berupa gabungan yang saling menguatkan ada gabungan yang saling melemahkan yang saling menguatkan mengakibatkan terjadinya interferensi maksimum nah yang saling melemahkan mengakibatkan terjadinya interferensi minimum sehingga di layar terlihat garis-garis terang dan garis-garis gelap nanti untuk persoalan pada materi ini nanti di soalnya ada yang menanyakan jarak celah ke layar jarak antar celahnya kemudian jarak antar polanya antar terang ke satu dengan terang ke lima terang ke satu dengan terang ke dua nah itu bisa dicari dengan persamaan interferensi maksimum dan interferensi minimum makanya setelah ini Bapak kasih ilustrasi untuk membahas tentang persamaannya oke nah ini dia ya persamaannya disana ada dua buah persamaan yang pertama untuk persamaan rumus interferensi konstruktif itu interferensi konstruktif adalah interferensi yang mengakibatkan garis-garis terang D untuk pola terang persamaannya adalah D sinteta sama dengan M kali lambda kita uraikan ya kita jelaskan tiap hurufnya gitu untuk yang pola terang persamaan D sinteta sama dengan M kali lambda D nya itu apa? D nya itu adalah jarak antar celahnya jadi antara celah ke satu dengan celah ke dua kan ada jaraknya itu D nya ya kemudian sinteta nah teta itu apa? teta itu sudut ya sudut penyebarannya sudut pembelokannya kan harusnya lurus tuh dari celah itu lurus nah ini dia yang ke atas ada yang ke bawah nah ke atasnya itu seberapa sudutnya ke bawahnya seberapa sudutnya nah itu adalah tetanya tetanya adalah sudut yang terjadi akibat pelenturan cahayanya nah kemudian sama dengan M kali lambda nah M nya ini apa? M nya ini pola keberapanya misalkan nanti di soal ditanya terang ketiga berarti M nya 3 ditanya terang pertama berarti M nya 1 nah gitu ya pokoknya nanti ditanya pola keberapanya yaitu M nya ya misalkan tanya pola terang ketiga berarti M nya 3 ya itu sudah ya kemudian lambda disana ada lambda adalah panjang gelombang cahayanya ya itu tergantung kepada cahaya sumbernya ya itu ya setiap cahaya akan memiliki panjang gelombang nanti akan ada diketahui di soal panjang gelombang cahayanya berapa nah itu untuk D sinteta sama dengan M kali lambda atau D P per L sama dengan M kali lambda jadi kalau di soalnya itu tidak ada sudut nah biasanya pakai persamaan yang kedua yaitu D P per L sama dengan M kali lambda untuk D nya sudah kita ketahui ya tadi bahwa D itu ada jarak antar celahnya untuk P nya itu adalah jarak antar polanya misalkan ditanya pola terang ke satu dengan pola terang kedua nah itu berarti ditanya P nya jarak antar pola kemudian ada per L ya L nya itu adalah jarak celah ke layarnya jadi dari celah ke layar itu kan ada jaraknya jadi untuk menghasilkan interferensi yang berbeda bisa saja nanti suatu saat si layarnya didekatkan atau dijauhkan ke celahnya jadi L adalah jarak celah ke layar nah itu untuk persamaan interferensi konstruktif atau pola terang nah untuk persamaan interferensi destruktif atau pola gelap itu perbedaannya hanya di apa di sebelah kanan sama dengan ya di depannya itu sama D sinteta sama dengan untuk pola gelap M min setengah lambda M nya sudah kita ketahui bersama ya tadi bahwa M nya itu adalah pola keberapanya gitu min setengah ya setengah kemudian lambda sudah kita ketahui ya sudah dijelaskan tadi lambda adalah panjang gelombang cahayanya nah atau DP per L sama dengan M min setengah lambda oke untuk persamaan yang mana yang kita pakai nanti tergantung kepada soalnya bagaimana makanya sekarang langsung kita terapkan ini untuk mengerjakan soalnya oke nah ini dia soal yang akan kita bahas ya untuk dijadikan contoh supaya kalian nanti mudah ketika menemukan soal-soal mengenai interferensi celah ganda oke mudah-mudahan pembahasan soal ini nanti bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang interferensi celah ganda kita baca saja ya proses terjadinya interferensi celah ganda itu gambarnya ada seberkat cahaya kemudian dilewatkan pada dua buah celah ya nah sana dua buah celah itu berjarak 1 mm ya D sama dengan 1 mm nah dari kedua celah itu nanti keluar dua buah cahaya yang bergabung berinterferensi sehingga menghasilkan pola-pola gelap dan terang di layarnya nah gitu ya kita baca di bawah gambarnya jika D adalah jarak antar dua celah ya D nya jarak antar dua celah ya sudah dijelaskan tadi kemudian L adalah jarak celah ke layar L nya itu jarak celah ke layar oke dan P2 adalah jarak garis terang kedua nah jadi P2 disana tertulis ya di gambarnya adalah jarak garis terang kedua nah itu sama dengan satu milimeter ya jarak garis terang keduanya pola terang keduanya itu sama dengan satu mili meter maka panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah nah gitu jadi di soal ini yang ditanyakan adalah panjang gelombang cahayanya ya disana ada ditulis keterangan di dalam kurung satu amstrong itu ya satu a itu satu a ada tanda bulatan kecil diatasnya itu dibacanya adalah satu amstrong sama dengan 10 pangkat bin 10 meter nah itu adalah pernyataan bantuan untuk memudahkan mengerjakan soal ini jadi soal ini menanyakan panjang gelombang cahayanya berapa oke kita langsung ke pembahasannya oke ya ini seperti biasa diketahui ya ini untuk memudahkan nanti memasukkan angka ke dalam persamaannya oke diketahui jarak celah ke layar L sama dengan satu meter nah itu kita ambil atau kita ketahui dari gambarnya ya dari gambarnya itu ada jarak satu meter ya jarak dari celah ke layar kemudian lebar celahnya lebar antar celah sudah diketahui di soal di gambarnya juga ada D sama dengan satu milimeter nah itu dijadikan meter menjadi 10 pangkat min 3 meter nah ini nanti dijadikan meter semua ya diketahuinya supaya setara nanti setelah setara meter semua baru dihitung gitu kan nah selanjutnya adalah pola atau order interferensi order interferensi ya menyatakan interferensi keberapa ya kalau disini kan P2 berarti order interferensinya adalah 2 jadi misalkan interferensi ketiga berarti order interferensinya 3 N-nya atau M-nya ya jadi di persamaannya itu ada yang dinyatakan dengan M ada yang dengan N gitu ya jadi PD per L sama dengan M kali lambda atau N kali lambda jadi sama saja ya jadi apalah arti sebuah huruf yang penting esensinya itu ya maksudnya jangan sampai salah jadi dinamain N atau dipakai huruf M boleh-boleh saja karena memang setiap orang setiap guru atau setiap buku juga ada yang pakai M ada yang pakai N untuk menentukan order interferensi order keberapanya gitu ya oke langsung kita ke jarak pola interferensi nah jarak pola interferensi adalah jarak polanya nah jarak polanya diketahui di soal 10 pangkat min 3 meter ya di soal itu P sama dengan 1 milimeter nah disini dijadikan meter menjadi 10 pangkat min 3 meter kan 1 milimeter itu setara dengan 10 pangkat min 3 meter nah sudah ya diketahuinya sudah ada semua tinggal kita masukkan ke persamaannya karena disini di soalnya itu dikatakan jarak garis terang makanya kita nanti pakai persamaan-persamaan garis terang jadi persamaan yang digunakan adalah persamaan garis terang atau persamaan interferensi maksimum interferensi maksimum itu adalah interferensi yang menyebabkan di layar itu terjadi garis-garis terang karena di soalnya juga dinyatakan jarak garis terang maka kita pakai persamaan garis terang atau persamaan interferensi maksimum nah di soalnya tidak diketahui berapa sudutnya ya makanya disini kita pakai rumus persamaan interferensi maksimum yang PD per L sama dengan N kali lambda atau M kali lambda ada yang M kali lambda ada yang N kali lambda sama saja sebetulnya ya jadi PD per L sama dengan N kali lambda nah huruf-huruf ini ini kan ada nilainya sehingga kita langsung hanya tinggal mengganti huruf-huruf rumusnya diganti dengan angka-angka yang diketahui dalam soal angka-angka yang ada di diketahui jadi fungsi dari diketahui adalah supaya kita mudah melihat nilai angkanya berapa untuk dimasukkan ke dalam persamaan nah disini ada PD per L jadi P nya itu berapa 10 pangkat min 3 jadi P nya diganti dengan 10 pangkat min 3 karena disini P nya P order kedua jadi P2 P2 kali D per L sama dengan N kali lambda jadi P2 nya 10 pangkat min 3 diganti P2 nya dengan 10 pangkat min 3 kemudian D nya juga 10 pangkat min 3 D nya diganti dengan 10 pangkat min 3 per L L nya 1 jadi L nya diganti dengan 1 jadi per 1 sama dengan N kali lambda N nya 2 kemudian lambdanya yang ditanyakan di soal lambdanya jadi masih lambda nah kemudian setelah seperti itu dibalikan dibalikin ya yang disebelah kanan sama dengan menjadi disebelah kiri sama dengan 2 lambda sama dengan 10 pangkat min 6 nah dimana 10 pangkat min 6 ya itu kan 10 pangkat min 3 dengan 10 pangkat min 3 menjadi 10 pangkat min 6 kemudian selanjutnya kita sendiriin lambdanya karena lambda yang kita cari gitu ya lambda sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 6 dari mana 0,5 0,5 ya 1 per 2 karena kan 2 lambda sama dengan 10 pangkat min 6 jadi lambda sama dengan 1 per 2 ya hasilnya adalah 0,5 kali 10 pangkat min 6 atau komanya digeser 1 menjadi 5 kali 10 pangkat min 7 komanya naik ke kanan 1 sehingga pangkatnya naik ya jadi eh pangkatnya turun ya jadi 10 pangkat min 7 kalau minus itu kan makin banyak turun berarti kan jadi yang tadinya setengah kali 10 pangkat min 6 menjadi 5 kali 10 pangkat min 7 karena komanya naik 1 pangkatnya turun 1 sehingga hasil dari perhitungannya adalah 5 kali 10 pangkat min 7 meter ya nah sedangkan di pilihan gandanya itu satuannya harus angstrom ya nah di soalnya sudah di kasih tahu 1 angstrom itu 10 pangkat min 10 meter sehingga hasil jawaban 5 kali 10 pangkat min 7 meter itu dijadikan angstrom dulu jadi 5 kali 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat 10 angstrom sehingga hasilnya menjadi 5000 angstrom kan dari min 7 dengan 10 kan selisihnya 3 ada 3 0 sisanya ya jadi 5000 angstrom sehingga jawabannya adalah yang C oke itu dulu ya untuk pembahasan soal ya cukup satu soal dulu karena menghabiskan waktu yang cukup lama ya nanti ada konten khusus yang membahas tentang soal-soal interferensi celah ganda agar kalian lebih memahami tentang materi interferensi celah ganda ini oke kalau misalkan ada yang kurang paham atau ada yang mau menambahkan atau ada yang kurang setuju boleh kalian langsung capri ke bapak ya atau kalian komen di bawah video ini ya itu dulu untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan mudah dipahami dan mudah-mudahan kalian dimudahkan segala urusannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax